Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khaira Luta di channel AyoLess Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester Untuk semester gasal tahun 2022-2023 Nah ini untuk tingkat satuan pendidikannya adalah tingkat SMP ya Bisa dipakai untuk MTS juga di seluruh Indonesia Karena diambilkan dari bank soal nasional Kemudian mata pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 semester 1 atau ganjil Kurikulumnya adalah kurikulum 2013 Baiklah tanpa berpanjang lebar bagi adik-adik yang belum klik subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu Dan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar Secepat mungkin akan saya buatkan video pembahasannya Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan dari mulai dari nomor 1 Perhatikan pernyataan yang terjadi pada fase pembelahan meiosis berikut ini Oke, nah ketika ada pernyataan mari kita baca dulu pertanyaannya Pernyataan yang tepat untuk fase telofase 2 Dinyatakan pada nomor titik-titik Ya, yaitu adalah 4 dan 5 Membran inti untuk terbentuk kembali Terbentuknya 4 sel anakan yang bersifat haploid Ya, jawabannya adalah yang di delta Kita lanjut ke soal nomor 2 Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong Di dalamnya terdapat testis dan berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah Ya, jawabannya adalah B Sekrotum Jelas banget ya adik-adik Ini adalah tempatnya testis ataupun kantongnya Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 Perhatikan gambar berikut ini Organ penghasil sel telur ditunjukkan oleh nomor titik-titik Ya 4 bukan, 5 ini bukan Tuba falopi itu 2 bukan Jawabannya berarti yang ini 3 Ya, jawabannya adalah yang 3 B, bravo Kita lanjut ke soal nomor 4 Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun diding rahim disebut titik-titik Proses seluruhnya sel epitel itu adalah proses namanya menstruasi Jawabannya adalah yang delta Kita lanjut ke soal nomor 5 Zigot terbentuk akibat sel telur dibuai oleh sperma Peristiwa dibuainya sel telur oleh sperma disebut titik-titik Proses pembuahan itu adalah fertilisasi Jawabannya adalah yang B, bravo Kita lanjut ke soal nomor 6 Dari hasil pemeriksaan kesehatan organ kewanitaan diperoleh data sebagai berikut Oke Ini Kemudian Kesimpulan dari Pemeriksaan Bahwa orang tersebut menerita penyakit Cairan berwarna putih kekuningan Ya ini adalah keputian penyakitnya namanya Jawabannya adalah yang C Kita lanjut ke soal nomor 7 Perhatikan ciri-ciri perkembang biakan tumbuhan berikut ini Ciri-ciri perkembang biakan generatif pada tumbuhan ditunjukkan oleh nomor titik-titik Ya perkembangan generatif itu oleh nomor individu baru Oke Oke Berarti adalah yang B Satu dan empat Kita lanjut ke soal nomor 8 Perhatikan gambar perkembang biakan pada tanaman berikut Oke Ini ada pegagan ya Gambar pegagan ini Perkembang biakan tanaman pada gambar di atas dilakukan dengan cara Ya ini setolon Nah kelihatan kan setolonnya Oke Kita lanjut ke soal nomor 9 Data percobaan perkembangan pada tanaman Dari hasil percobaan tersebut Biji yang direndam air Tidak mengalami perkembangan karena Tidak mendapatkan oksigen ya Oke Jawabannya adalah yang B Oke Kita lanjut ke soal nomor 10 Tasha mengamati bunga di halaman sekolah Ternyata bunga tersebut memiliki ciri Ukurannya besar, berwarna merah, cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar Dan pakota berbentuk terompet Dilihat dari ciri-cirinya Maka bunga tersebut penyerbukannya dibantu oleh titik-titik Ya yaitu oleh burung Karena bentuknya terompet Jadi kan paru burung itu dipakai untuk proses penyerbukannya Jadi jawabannya adalah D Delta Kita lanjut ke soal nomor 11 Nah pada perkembangan biakan hewan di samping Adalah titik-titik Nah ini hidra ya A fragmentasi B partenogenesis Ini bukan tunas Ataupun D membelah diri Jawabannya paling tepat Ini adalah tunas Dengan menggunakan tunas Ini kan muncul tunas Dan ini nanti akan membentuk individu baru Kita lanjut ke soal nomor 12 Hewan berikut tergolong ke dalam hewan Ovovivipar adalah Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan ya Yaitu adalah kadal dan ular Kita lanjut ke soal nomor 13 Dari pengamatan bentuk hewan pada gambar di samping Dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut Tergolong ke dalam titik-titik Yaitu adalah metamorfosis sempurna Dari jentik berubah menjadi nyamuk Ada perubahan bentuk yang mana itu disebut sebagai metamorfosis sempurna Kita lanjut ke soal nomor 14 Teknologi perkembang biakan yang dapat dilakukan pada hewan Yaitu titik-titik Kultur jaringannya pada tumbuhan Fertik kulturnya pada tumbuhan Hidropenik tumbuhan Inseminasi buatan Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 14 Soal nomor 15 Molkul pada materi genetika Yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup Yaitu titik-titik Ya mol Adalah asam nukleat Jawabannya adalah yang A Lanjut ke soal nomor 16 Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel Yang benar adalah titik-titik Ya jawabannya adalah yang A DNA berbentuk helix Ganda berpilin dalam bentuk kromosom Dan berada di dalam inti sel Kita lanjut ke soal nomor 17 Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah titik-titik Hukum 2 Mendel Yaitu Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet Jawabannya adalah yang delta Lanjut ke soal nomor 18 Jika kacang bulat B besar B kecil Intermedia disilangkan Dengan kacang bulat B besar B besar dominan Maka hasil persilangannya adalah Ya ini akan membentuk 50% bulat Dan 50% intermediate Kita lanjut ke soal nomor 19 Sel tubuh manusia mempunyai 46 kromosom Maka jumlah kromosom kelamin manusia Yaitu titik-titik Jumlah sel kelamin manusia yaitu berjumlah 23 Karena berpasangan Kita lanjut ke soal nomor 20 Pemulihan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang B. Penanganan hama C. Pergiliran manipulasi niman hidup Ini bukan Ini bukan B. Juga bukan Jawabannya adalah yang A Pemulihan tanaman itu bisa dilakukan dengan cara persilangan Atau pemberkawinan silang Supaya menghasilkan individu baru yang lebih unggul Dan memiliki kelebihan dari induknya Baiklah terima kasih adik-adik telah menyimak video ini sampai akhir Ada kurang lebihnya mohon maaf Dan apabila Menginginkan pembahasan dari soal lainnya Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan juga apabila ingin melanjutkan pembahasan soal nomor 21 sampai akhir Tuliskan juga di kolom komentar Nanti akan segera mungkin saya buatkan pembahasannya Baiklah cukup sekian untuk video kali ini Silahkan kalau video ini merasa bermanfaat Silahkan di share ke teman-teman ya Saya akhirnya khidupan lamin Assalamualaikum Wr Wb